Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Sekarang gue akan react balik lagi CNBLUE guys Ini by the way guys, CNBLUE ini di request sama istrinya Yong Hwa guys Lewat social buzz nih guys Ini judulnya Catch Me guys Ini gue gak tau nama aslinya siapa Tapi yang pasti halo istrinya Yong Hwa Ini yang pasti guys, ini gue baru notice selama ini gue nge-react CNBLUE CNBLUE ternyata vokalisnya Yong Hwa Itu main film masak-masakan bareng sama orang Cina itu kan guys ya Ternyata gue baru sadar guys, disitu dia main film Pantesan gue udah pertama kali nge-react CNBLUE Gue pernah familiar banget ngeliat mukanya Yong Hwa guys Nah yaudah, sekian dulu dari gue Tapi yang pasti kita intro dulu guys Sebelum kita react CNBLUE yang Catch Me guys Oke guys, ceplak! Yes, ini gue udah bu... belum gue buka guys Aduh kebiasaan, bentar guys ya gue buka bentar CNBLUE Catch Me Oke, ini dia guys, gue udah buka guys Kita langsung react aja guys CNBLUE yang Catch Me guys Let's go Satu, dua, ceplak! Oke, live ya Apa Min Hyuk ya? Wuhh, suang gitarnya Gila guys, ini dibuka sama sound drum yang seksi menurut gue guys Sama sound gitarnya gue suka banget Rada crunchy, rada top endnya, rada gepeng-gepeng gitu Dan bassnya yang ngebelin di mid-low sama di low-nya guys ya Kita liat lagi Oh, nice soundnya Anjli Ini makin gila gue udah ngerisian dulu guys Maksudnya Yong Hwa Satu vokalnya emang udah keren guys Tapi mereka punya permainan instrumen tuh lumayan kompak dan solid guys Somba senek banget lagi Fender-fender yang relic gitu guys Wow, oke Asli song gitarnya enak banget guys Ini song gitarnya enak banget Gue suka middle-nya dong Dislap Anjli Wuhh Wuhh Waduh gue suka posisi panningnya guys Gitar ngambil high frequency kan di Di sebelah kanan speaker guys ya Tapi di sebelah kiri speaker itu diisi sama hi-hat Yang treble gitu guys Jadi ini balance-nya enak banget guys Eh, kocak juga ya Ngisi bahasnya Deng-deng-deng-deng Disini guys Nih Deng-deng-deng-deng Ngambil disco gitu guys ya Karena gue tau Cian Blue tuh punya ciri khas nih guys ya Setiap revnya tuh pasti dia Pake beat disco pattern rap Emang buat dance banget Buat di panggung gitu guys Asik Ini by the way gitarisnya mukanya Rada bunglon guys ya Maksudnya gue Gue gak terlalu jelas Ngiat mukanya guys Kadang-kadang kan remutnya kayak diginiin Kadang-kadang diponiin Jadi mukanya gue Kurang Afal guys Selain Yong Hwa tuh mau diapain aja Kayaknya mukanya udah karakter banget guys Basisnya juga Gue udah afal mukanya sama drummernya Loh sound gitarnya tapi enak banget guys Nagi guys Oh Sound drame guys Sound drame itu Gila nih guys Ini pas dimukur snare-nya gue suka banget Nih Three Pah gemah gitu ya Asli Soalnya enak banget Lah Dia nyebutin nama gitar guys PRS Fender Gibson Martin Sama Gretsch Itu merek-merek gitar semua guys Coba lagi Artinya apa nih Fender Gibson Martin Gretsch Marshall Gila PRS Fender Gibson Martin Gretsch Oh dia pake gitar Ada salah satunya pake Martin Mungkin akustik guys ya Karena setau gue Martin gak ngeluarin Gitar elektrik guys ya Sama Gretsch Drum juga ada yang merek Gretsch guys Drum Gitar Itu ada semua tuh guys Marshall M Dia pake Wow Oke Ini guys Kalau ngomongin Siang dulu guys ya Dia pembagian frekuensi Antara instrumen Itu saling nebelin guys Setiap ref Gitarnya tuh sebenernya ngambil high High Apa High note guys ya Kadang-kadang harmoni Harmoni gitu guys Tapi tebelnya masih ditembelin Sama kick Sama low endnya si bass guys Ini yang gue suka Dari Siang dulu guys Oke touchnya bagus banget main bassnya Oh yeah Nice Oh oke Dia tebel Yonghua pas di ref baru ngisi rhythm ya guys Untuk ngisi frekuensi-frekuensi yang kopong Jadi kitarisnya bisa ngambil di high note guys Ngambil rhythm ya Bahasa dong gak ya Gokil Dan lagu-lagu Siang Blue tuh gue gampang inget guys ya Dengan beat yang patternnya sebenernya hampir sama setiap lagunya guys Cuman notasi vokalnya itu Dia memilih untuk pengulangan dan akhirnya catchy kita denger ya guys Ini yang membuat kayaknya kalian pada jadi ini kalian sih Apa suka sama jadi boys guys Boys Boy C itu guys ya Karena catchy guys Tuh Nah dia pengulang Oke oke Oh set Ini yang gue suka guys Sama Siang Blue nya nih guys Yonghua itu punya karakter Mereka punya vokalis Itu yang karakter Dan mereka Tekniknya itu gila guys Lihat dong nih Vibranya Tingginya Gila Yonghua tuh sadis dong Nih Wuh Solid ya Wuh Wuh Yonghua Ini by the way guys ya Mereka bukan hanya punya skill guys ya Mereka tuh punya kuping yang bagus Kenapa? Karena mereka pilih soundnya itu lumayan asik guys Sound-soundnya guys Karena banyak musisi bagus guys ya Kadang-kadang sedatang ke studio gue Musisi tuh banyak yang jago guys Tapi mereka untuk sound Rada kurang guys Jadi sebenernya itu dua aspek penting Untuk sebagai musisi guys Jadi punya teknik yang bagus Tapi punya hearing yang bagus juga Untuk menentukan sound yang bagus Untuk lagu tertentu Jadi lebih exciting guys Gitu guys Dia memilih simbalnya juga enak banget lagi Oke ada pad gitu ya tadi Wuh Nice Asik gila Itu gitarnya kayak telecaster guys Tapi gue gak yakin Mungkin gitar tuh headstocknya banyak yang Kayak telecaster Ada yang kayak stracaster Tapi gue gak tau gue gak yakin Gitarisnya pake gitar yang mana sekarang guys Tapi kayaknya feeling gue tuh ke telecaster guys Gila suara ritem Yonghoi Banget suaranya Gila Yonghoi Bukan Aksi panggungnya guys Aksi panggungnya Ini gitarnya juga Kayaknya PRS Mungkin guys ya Gue gak yakin juga Tapi yang pasti mereka pencinta Marshall semuanya gitar ya Marshall Dan gitarnya Basisnya biasanya pake Ampeg Terakhir gue liat SVT yang klasik guys Oke halftime Wah gila ini Energinya gila Dia pake phaser gitar ya Wow Wow Perhatiin gitarnya guys Iya pake phaser ya Nice Yonghoi Karena Yonghoi ngisi gitar tuh di kiri Si gitarisnya di kanan guys Oh drumnya solid Nice Wah pake wah Gitar ya Kayaknya pake auto wah ya Wah asik pake phaser ya Nice Wih What the hell Ini orang kenapa sih Maksudnya Buset guys Udah main gitar Dia ngisi lagi keyboard Pake scene lead gitu guys Ini gila sih Pemilihan soundnya juga suka guys Gila soundnya enak banget Wow Oh nice Yonghoi Uset Nice Gila Dan ini transisi Kalian perhatiin Transisi Corporation ya guys Liat nih Eh sorry Tadi sini nih Oke masih nuansa ini guys ya Kayak interlude guys Disini ya Uh nice Nice fill in drumnya guys Meraja lela doi Nice Frasenya gue suka ya Tas Itu gue suka banget guys Aksen-aksennya juga Itu drummer kalo gak sering sticking guys Dia gak bakal kena tone tone yang tepat guys Eh kalian bisa googling lah guys Ini pentingnya seorang drummer Untuk sticking tuh penting banget guys Jadi untuk Dia punya frase-frase Gitarnya itu harus fingering Basis Dan keyboardnya juga harus fingering Sebenernya guys Buat nadanya tuh Jadi gak meleset-meleset Sebenernya Nice Yonghoi Bisa semuanya guys ya Song gitarnya Song gitarnya guys Wow Nice banget ya Distortion gitu Full Gokil Ini gila guys Cian Blue ini gila Ini thank you banget nih Istri Yongho Udah ngasih link Ini jujur aja nih Ini kayak gue dengerin Warna barunya Cian Blue Di bagian yang part Yang kayak begini guys Ini gokil sih Uh Harmonic distortion Nice Wow Gila entertainment sejati Emang Cian Blue ini Nice banget Ini udah abis Iya ampun Dipotong sadis bentar guys Aduh guys Sadis banget guys Ini Gue kentang banget Gue dengerin guys ya Tapi yang pasti guys Ini Cian Blue gila Untuk pemilihan sound itu Gokil banget guys Gue suka banget sama Karakter-karakter masing-masing member guys Mereka bukan hanya punya skill doang Tapi mereka punya hearing yang bagus guys Karena dari tadi gue perhatiin Sound bassnya asik Sound gitar yang kanannya juga asik Yongho Pemilihan tone-tone Untuk melodi tersebut Wow Itu tonenya enak banget guys Gue suka banget Snare dari drumnya Cake-nya itu full perfect banget Memang ini bukan kualitas yang terbaik Yang gue denger dari Youtube guys Tapi gue bisa pastiin Kalau misalnya kalian denger di Full HD Yang kualitas audionya itu Yang mungkin yang 300 duclo KBPS Atau gak Yang format masih waf Atau gak flag Itu gila pasti guys Soundnya pasti oke banget Karena operatornya Sound engineer dari FOH Dari panggung sana juga Kayaknya punya skill yang bagus banget guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Yang banyak guys Biar gue nge-reaksian dulu Makin Banyak guys Boys Bye bye Cepok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya